Penyakit kronis yang ditimbulkan dari perut buncit Lemak yang menumbuk penyebab perut buncit bisa mengarah pada status kegemukan yang lebih serius, yaitu obesitas sentral. Jika ukuran perut buncit terus bertambah, kondisi ini memiliki risiko kesehatan yang lebih besar. Lantas apa saja bahaya yang bisa ditimbulkan dari perut buncit? Berikut adalah penyakit kronis yang ditimbulkan dari perut buncit. Yang pertama, Hepatitis Siapa sangka bila perut buncit bisa menyebabkan hati meradang alias hepatitis? Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi. Ketika lemak berkumpul di dalam perut, ada kemungkinan bila lemak menyeliputi hati, bahkan bisa ditemukan di dalam organ tersebut. Liver menganggap keberadaan lemak tersebut merupakan racun yang berbahaya, jadi liver pun lama-kelamaan mengalami inflamasi atau peredangan sehingga hepatitis pun muncul. Oleh karena itu, pastikan Anda mengetahui kebiasaan pemicu perut buncit sehingga Anda bisa menghindarinya. Jadi ini bisa mengurangi risiko terjadinya hepatitis. 2. Diabetes Perut buncit ternyata juga berkaitan arat dengan diabetes tipe 2. Mengapa bisa demikian? Lemak visceral ternyata mampu mengeluarkan protein khusus bernama retinoabinding protein 4. Jenis protein ini ternyata membuat Anda rentan mengalami resistensi insulin. Bila tubuh mengalami resistensi insulin, tubuh pun sulit merespon insulin. Padahal, hormon insulin penting untuk mengenalikan gula darah. Pada akhirnya, gula darah pun tak terkontrol sehingga diabetes tipe 2 pun rentan muncul. Tak heran bila bahaya perut buncit meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Jadi mengetahui cara mengecilkan perut buncit pun bisa mengurangi risiko penyakit ini. 3. Hipertensi Semakin buncit perut, ternyata semakin besar bahaya terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Mengutip studi tahun 2012, lemak pada perut ternyata menghasilkan senyawa penyiwa peradang yang bernama adipokin. Adipokin ini rupanya mengganggu hormon bernama renin-angiotensin aldosteron. Hormon ini mengatur cairan di dalam tubuh yang bisa mengatur tekanan darah. 4. Stroke Bahaya yang mengintai pemilik perut buncit adalah masalah jantung seperti stroke. Bagaimana kondisi perut tingga bisa menyebabkan penyakit yang menyerang otak ini? Perlu diketahui lemak di dalam perut ini bisa mengganggu aliran darah pada pembuluh darah. Lama kelamaan, pembuluh darah bisa menyempit atau bahkan terasumbat. Kondisi ini biasa disebut dengan atherosklerosis. Jika atherosklerosis muncul, penyembatan ini membuat aliran darah menuju otak pun tidak tersendat. Akibatnya, otak pun tidak mendapatkan asupan oksigen yang mencukupi sehingga stroke pun terjadi. 5. Serangan jantung Bahaya perut buncit bagi kesehatan terbukti mampu meningkatkan risiko serangan jantung, ini merib dengan terjadinya stroke. Dalam hal ini, lemak visceral ini akan meningkatkan kadar kolesral jahat di dalam tubuh. Lama kelamaan, kolesral akan menumpuk dan membentuk plak yang mempersempit. Bahkan menyumbat pembuluh darah, akibatnya aliran darah pun tersendat sehingga merusak otak jantung. Kerusakan inilah yang menyebabkan serangan jantung. 6. Kanker Perlu Anda ketahui, ada berbagai penelitian yang mengatakan bahwa bahaya perut buncit bisa meningkatkan risiko kanker. Bagaimana penjelasannya, lemak visceral sudah menumpuk akan memenuhi ruangan di dalam perut dan menyebabkan jumlah oksigen berkurang. Kekurangan oksigen inilah yang memicu peradangan. Dalam jangka panjang, peradangan akibat lemak visceral ini bisa meningkatkan risiko kanker. Sel-sel tubuh pun akan membelah secara tak terkendali dan merusak sel-sel di sekitarnya. Semakin banyak sel yang membelah, semakin tinggi risiko pembentukan tumor ganas yang memicu pertumbuhan sel kanker. 7. Demensia Lagi-lagi, bahaya perut buncit bagi kesehatan juga mempengaruhi kondisi otak. Studi tahun 2021 menemukan bahwa kadar lemak visceral yang tinggi bisa menyebabkan bagian otak bernama kortex pun menipis. Penipisan kortex pun mengurangi kemampuan mengambil keputusan, memahami sesuatu, dan mengingat. Kondisi ini menjadi beberapa gejala demensia. Akan tetapi penelitian ini tidak menjelaskan proses lemak visceral yang menipiskan kortex otak. Terlebih, ini adalah studi perdana dan masih menggunakan pemindai otak, bukan menelik otak secara langsung melalui bedah otopsi. 8. Asma Perut buncit pun bisa memengaruhi kesehatan pernafasan Anda. Studi terbitan alergi, asma, dan immunology research 2018 menemukan bahwa mengumpulnya lemak di perut menyebabkan lumen atau saluran pada peronkus menyempit. Akibatnya proses keluar masuknya udara ke paru-paru pun tersendat dan menyebabkan asma. Selain itu, menumpuknya lemak di perut membuat diafragma terdorong ke atas, udara pun terperangkap di paru-paru, dan menyebabkannya mengembang secara berlebihan sehingga saluran nafas menyempit. 9. Atritis Atritis adalah kondisi yang menyebabkan radang sendi. Lantas, apa hubungannya dengan perut buncit? Ternyata lemak yang ada pada perut buncit ini melepaskan senyawa pemicu inflamasi. Jika terjadi terus-menerus, peradangan pun akan menyerang ke tulang rawan yang ada pada sendi-sendi. Peradangan ini akan mengurangi jumlah tulang rawan sehingga kelenturan sendi pun berkurang. Efeknya, sendi pun terasa nyeri dan sulit digerakkan. Adanya lemak visceral ini membuat nyeri sendi semakin intens dan meluas hingga ke bagian tubuh yang lain. 10. Nyeri punggung bawah Tidak hanya menyerang sendi, bahaya perut buncit pun menyerang tulang belakang. Perut membuncit pun akan mengubah postur normal. Pasalnya, tubuh bagian depan memiliki beban yang lebih berat. Hal ini membuat tulang belakang menahan beban dan meregang. Akhirnya, timbulah nyeri punggung bagian bawah. Tidak hanya itu, bahaya ini juga muncul akibat senyawa pemicu peradangan yang dihasilkan oleh lemak visceral. Dalam hal ini, peradangan ini membuat Anda lebih mudah merasa nyeri dan sensitif terhadap hal-hal yang tidak seharusnya membuat tubuh terasa sakit. Terima kasih telah menonton!